Halo silover tanah air kita ketemu lagi di servernya Indo RPG seal online Bro kali ini saya akan membahas tentang event pertama dari server ini untuk warjon mungkin para teman-teman silover sudah tahu tapi yang baru bergabung saya akan coba jelaskan aturan rule dan sistem permainannya yo yang jelas hadiahnya banyak banget dan keren-keren nah ini kita akan nunggu sambil saya coba evolution pad ini dia cek it out Oke Mabro sepertinya memang untuk server ini beda ya jangan samakan dengan bod untuk bad menuju Momo aja susah menurut saya ya ya apalagi yang pink sprout ini receh banget tadi udah gagal sekarang coba lagi Oh my God susah ya ini aku sampai nanya ini masih inget enggak lu katanya tuh kata si Mister Asep Jablai tapi oke nggak perlu kapok Ayo kita coba lagi Mabro ini dengan bahan yang sama saya masih penasaran ini bahan kedua dari rilisnya silwikia ya nanti kalian bisa cek sendiri websitenya cuman kalau untuk pinksprout sepertinya enggak mudah ini udah dua kali nyoba berarti ini yang ketiga kali bahannya enggak susah tapi brabe gitu loh bulak-balik pada saat gagal saya nggak nyiapin sekaligus soalnya oke udah sesuai kok harusnya bener ini nih saya ganti bahan ini kalau gagal lagi waduh 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 kacau oke bro ini yang ketiga kali kita gagal kita coba yang keempat aneh ya buat teman-teman yang baru bergabung jangan lupa tekan tombol lonceng dan like-nya subscribe my channel channel untuk dapetin konten-konten yang terbaru dari servernya indonesia eh berhasil bro ini ternyata bahannya dari katan sebahan baju dua jenis dari level cupu ya bisa beli di npc semua itu kita langsung pakai aja ya sudah kita berangkat bro ini dia kemarin di live oleh partner kita dan sahabat dari youtuber juga ini produksi novisial dia udah punya live waktu itu kebenaran saya memang masih kena gangguan teknis ya sebelumnya normal-normal aja untuk saat live saya pakai cuman ini enggak tahu kenapa mungkin terusnya saya tidak update ya nanti kita akan coba perbaiki tapi ini dia oke reviewnya keren ya disini lihat udah mulai rame teman-teman semua di aneka level go wih ada yang pakai snorkel juga dari yang rambutnya bagus cleric nya udah mulai banyak price nya tuh coba yang lagi baru main build price itu ada eventnya kalian sampai 120 levelnya kalian dapat hadiah banyak banget kita langsung coba aja ikutin permainan ini nah ini dia syaratnya kita udah harus sekai register dulu kita ngumpul di lain masing-masing jabriksternya ataupun clown kemudian price kemudian warrior di barisan-barisan yang sudah disiapkan nanti kita akan dikirim satu kaos yang berlainan warna ini kemudian kita dapat warna hijau Bro nah ini nanti kita punya tim sendiri saya udah bikin party sama temen juga semoga kita sama semua ya ininya apa kelompoknya karena akan dibagi dua A dan B Wah keren loh bajunya wih lah ini sih yang X beda aduh Bro sorry ya Bro kita beda kubu ngumpul di sana tuh sebelah kanan Oke gua seti mau masih aset Jablah itu dari orang BOD juga jadi teman-teman yang mau pindah dari BOD kontek aja banyak kok temen-temen dari BOD yang mulai main di server Indoor PG ya jadi nggak usah khawatir sistem gameplaynya juga ya kalian tahu sendirilah untuk awalan dan itu memang agak berat Oke ini ada deru kemudian eh apa lagi nih siapa lagi nih eh banyaklah temen-temen lama juga udah mulai pada ngumpul Oke acaranya udah mau dimulai nih ini modelnya seperti perang-perangan ya jadi tim A dan tim B itu harus saling kalahin yang rata ataupun mati semua kelompoknya berarti dia kalah gitu loh Bro biasanya dua pertandingan atau tiga pertandingan kalau udah nguasai total ya berarti menang adihnya tuh ada koinnya itu loh yang jadi serunya koin kemudian ada beberapa item juga yang yang pasti sih bukan itu doang kita ngambilnya adalah kesenangannya ya keseruannya walaupun ini belum terjadwal tapi ini bisa jadi referensi jadi teman-teman yang udah lihat video ini kasih komentar aja request pun enggak apa-apalah kasih masukkan ke GM ataupun ke adminnya nih bajunya jangan yang kayak gitu dong ganti misalnya baju koboi ke atau apalah ya itu pasti bisa lah yang jelas mereka pasti mau denger betul karena channel kita ini udah mulai banyak diperhatikan oleh sahabat-sahabat eh dari si lovers juga mau nggak mau mereka pasti menerima masukan lah biar eh secara gameplay dan portalnya juga makin baik Oke ini kita nunggu waktunya Nah sepertinya ini udah mulai mau masuk nih kita masuk wap eh yang bentuknya seperti boneka itu ya tadi nah ini nih nih nah ini grup A saya ada di grup A oke mantap udah mulai mau main kita dilarang menggunakan Guardian juga itu salah satu aturannya masa kalau mau pas berantem eh dikabur dia dan harus ada cleric ya price ya tapi nggak apa-apa hal ini level cupu saya numpang mati paling ngapain juga ya aku pakai buff orang level rendah hahaha tetap mati dihajar level 100-100 aja malah level 60 aja bisa mati kerap main mama clown iya nggak usah sep nggak usah bro nggak usah ngebab-ngebab lah kita seru-seruan aja di sini oke ini kita nunggu waduh ini siapa ya ampun siapa sih Oh deru-seru kamu dibander dua semester ya aku request GM satu tahun lu dari tuh chartnya ini apa ya Oh dia ke night ya Hai paladin kan pantusan areanya sakit juga ini belum satu bulan udah ada yang punya cat kayak gitu ya magic banget nggak tahu gimana mainnya itu oke nih harus kemana ini nggak boleh boleh ke kota katanya Oh iya ditungguin tuh Oh kota balik lagi Oke coba dululah kalau kepalang merah gimana ya Hai bentar ini apalagi selama event berlangsung nggak boleh balik kota kayak kepalang merah nah coba eh kota lima Oh waduh ih macem-macem si deru ini wih tuh pada mati si asap juga mati 5 Oh berarti diketik aja Bro kita pakai wap ditungguin katanya sama GM ditungguin Oke coba berarti kalau kelima kita masuk portal yang tadi juga yang boneka ya kalau kalian kejadian seperti itu ya otomatis harus diketik ya kelima karena barusan saya coba ternyata masuknya malah ke ruangan lain kalau bawaan dari itu bawaan dari link shortcutnya Oke kita udah balik lagi siap lah Oke ini timnya udah disiapin otomatis itu secara acak ya apa GM membagi grupnya jadi kita nggak bisa milih juga tadipun saya udah party eh ternyata satu teman saya pindah blok kalau bunuh temen sendiri tuh nggak dapet reward ya udah udah cepetlah Hai mulai berangkat Aduh Oke kita mulai Ronde pertama ini hadap-hadapan Bro mungkin ke yang baru tahu ya kalian nggak usah bingung mainnya juga nggak susah yang jelas siapin aja equip sebaik sebaik mungkin ya dan jangan pakai cat kerap men saya tidak merekomendasikan kecuali kalau udah jadi demo ya perang-perangan gini tapi enggak masalah sih untuk ikut partisipasi mah tetap dapat hadiah kok dapat koin juga lumayan buat beli Hai pot kereta sama double drop penting ya di server ini double drop penting banget apa ini nah ikutanlah maju aja auto win lah ini kayaknya tuh soalnya yang depannya udah pada abis ya hai Aduh Aduh sayang aku nggak bisa live Aduh ini seru banget padahal Oke lah Nanti aku siarinnya kita potong-potong biar nggak kelamaan yang penting intinya aja wuhh markasnya diserang bro ayo maju-maju mantap iya habis ya udah weh wuih 1 kosong yang udah mati diem dulu nggak boleh balik ke kota itu jam nemptis ngasih tahu enggak boleh respawn dulu katanya hehehe dasar sih hijau asiknya rame-rame bro yang hijau hehehe rame-rame kroyokan maksudnya oke oke ya sip ronde pertama menang hehehe itu tadi siapa ya yang ngestun temennya oke ini sambil nunggu biasa pasti agak-agak eh curhat itu yang mati pada suruh bangun katanya tadi nggak usah dulu aduh ini di group lagi bunyi hape oke ready bro let's go GM jangan lama-lama oke lanjutlah langsung wah ini siapa aduh wah trickster ayo waduh moga dapet kesempatan mukul dah sebelum mati ini ronde kedua iya permisi emang saya numpang menang kok level cacat gini ya mana bisa lah ngebunuh ayo ayo ini minimal level 70 ya kalau ntar kalian mau ikutan lagi kalau misalkan ini eventnya ada informasi baru untuk saat ini memang belum ada agenda yang tetap itu masih didiskusin sama staffnya katanya tapi nanti kedepannya pasti mereka kasih info di website-nya kalau udah launching ini ini hanya percobaan mungkin tapi segini udah udah lumayan loh udah lumayan seru ditambah ditambah event-event yang lainnya ya yang masih ragu-ragu menurut saya coba aja lah biar kalian ngerasain sendiri gimana gameplaynya cuman jangan berharap terlalu lebih dari masalah kemudahan seperti di BOD ya itu bukan tandingan maksudnya untuk saat ini tapi kedepannya ini ada kemungkinan akan akan di update menjadi seal plus mungkin ataupun ada seal jenis baru lah untuk kelas berprivat yang pasti akan mempermudah gameplaynya ya oke kita menang lagi nih udah nih berarti masuk udah apa gimana nih GM iya di kita ada deru nih mantap lah deru lah gak jadilah di bandet 2 semester oke gaya-gaya bro nungkrong dulu nungkrong dulu ini sebenarnya sih level-levelnya udah mulai pada tinggi ya udah mulai banyak yang di atas level 200 loh dan pemain-pemain baru juga ada jadi sekarang udah mulai seru oke ini dia yang lagi live tuh awas kalian lupa jangan sampai gak kasih makan petnya ya antar mati kalau lagi seru gini kadang lupa bener oh ada ronde 3 oke oke ronde 3 deh berarti 3 ronde ya mau menang 2 kali ataupun menang 1 kali tetap ada ronde ketiga nanti hadiahnya pasti dikirim biasanya ini bang ini bang prevision makasih ya live-nya mantap banget bro sorry anak gak bisa langsung live-in kemarin kemarin saya gak persiapin juga untuk live sih sebenarnya jadi saya agak agak apa agak kaget juga begitu oh patah-patah ampun memang speed aku gak terlalu cepet netnya oke terlepas dari itu yang penting kita ngeliat keseruannya dan temen-temen yang udah bergabung di scene indo rpg makasih banyak kalian tetap semangat ya untuk farmingnya dan tetap jaga kebersamaan dan keramahan di server ini oke bro nah ronde 3 mulai ya set geluh ya teganti nah gitu dong ronde 3 iya mabro jangan lupa share and subscribe-nya go 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 ngerus kasep let's go wih sorry ci wih siat ngelag ya wah ini aku harus ngalamin mukul kayaknya tadi sempet dua kali lah guncata gak olokin dulu udah pada maju waduh eh 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 war war tembus ah aduh close time aduh tajem banget no joss bro sakit itu warrior itu aduh kok ada yang lolos si tembus eh kroyok kroyok nasihat aku eh wah buset anjir gak mati wih hebat bro siapa dia wah mantep asap ngapain kamu disitu ya pasti modar bro tapi menang kan yes si hijau menang bro asik wah kapan lagi gini GM ke acaranya event ini kayaknya lucu deh oke wah kebunuh bunuhin si deru please oke untuk saat ini keseruannya mungkin baru event di warjon dan juga event-event untuk para pemain pemula yang sampai level 50 kalian jangan lupa tag juga indo rpg nanti kalian dapat hadiah itu flash coin dan juga itu golden punch untuk 7 hari oke sepertinya review kali ini saya agak semangat nih masalahnya dapat coin gratis bro nanti kita akan bahas di episode selanjutnya mungkin saya akan bahas yang agak-agak serem-seremnya seperti penempaan di level rendah kalau setahu saya di namanya private server itu penempaan tidak semudah di server global itu untuk ke plus 7 itu sangat susah kalau menurut saya ditambah kalau pemainnya baru sedikit untuk peluang mendapatkan ruby juga agak sulit jadi hati-hati aja kalau masih level rendah menurut saya mendingan ditaruh untuk gamesnya cuman saya juga penasaran nanti kita coba untuk penempaan ke plus 7 kalau sampai plus 6 udah kan saya kasih lihat tinggal pakai diamon nih kebeneran ini menang saya dapat diamon juga dikasih diamon oke itu tuh pola permainannya kalau kalian ada yang tanyain langsung aja masukin komentarnya dan thanks for support this channel see you again in the next video jangan lupa bagi-bagi sawerannya bro see you in the next time have fun and play this game always see you bye bye